Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Pak Ustadz Bagaimana cara kita Untuk mengamalkan sunnah Khususnya jenggot Di kalangan TNI dan Pore Jazakallah khair Masya Allah Kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana mereka yang di TNI Yang di kepolisian yang mungkin tidak bisa Melaksanakan sunnah jenggot Artinya Rasulullah SAW Memerintahkan agar Umat Islam yang laki berjenggot Tapi tidak bisa Antum lihat Antum terus berjuang di sana Negeri kita ini Negeri yang mempunyai Asas yang baik Kalau orang-orang kayak Antum Sampai jadi jenderal nanti Keputusan-keputusan Antum Nanti bisa merubah Karena Tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI Di Amerika katanya Di beberapa negeri itu Tentaranya pakai jenggot Tidak ada masalah Karena tidak ada hubungan jenggot itu Sama pegang senjata Nah kalau pegang senjata Nyangkut Nanti saat Umpamanya seperti itu Insya Allah tidak ada Di zaman Rasulullah SAW Para sahabat Dan kita lihat jenggot ini adalah sunnahnya Semua nabi Semua nabi itu pakai jenggot Memang ada pengaruh dari Barat lagi ya Antum kalau melihat Barat dulu Sama Barat sekarang beda Barat dulu pakai jenggot Antum kalau melihat Abraham Lincoln Di uang dolar itu Pakai jenggot enggak Kalau ada yang bikin duit dolar Abraham Lincoln tanpa jenggot Palsu Karena Abraham Lincoln itu pakai jenggot Dan ke presiden Presiden pakai jenggot Apa masalahnya Kemarin yang mati Pemimpin kubak siapa Fidel Kasru Dari muda sampai mati pakai jenggot Ribut orang Enggak ada Orang tidak mau ributkan jenggotnya Fidel Kasru Tapi kalau muslim pakai jenggot Hati-hati Kenapa pakai jenggot Karena seorang muslim pakai jenggot itu disebabkan Iman Bukan gaya Kita pakai jenggot bukan karena ingin tampil beda Lah Karena anak adalah hamba Allah Maka yang di mereka Yang di mana? Kebulisian Berusaha lah Berusaha Antum tegakkan Semaksimal mungkin Antum bertakwa kepada Allah SWT Betakullah Mas tata'atum Tapi anak tidak menghancurkan untuk keluar dari sana Karena kalau keluar dari orang-orang yang benar keluar dari tempat itu Akhirnya Siapa Bersabar dan ke depan kita doakan Mudah-mudahan kita punya panglima Memberikan kebebasan Karena ini termasuk hak asasi manusia Termasuk hak asasi manusia Hak asasi semua agama Negeri kita ini menjamin Semua itu boleh Melaksanakan syariat agamanya Masing-masing Tapi ternyata ada syariat-syariat yang dikebiri Yang gak boleh Ini gak boleh Itu gak boleh Ya Kalau bahasa Konstitu Apa? Anda gak ngerti itu? Sebenarnya boleh Gak ada larangan nanti Nanti tapi insya Allah ke depan kita doakan Kita doakan Bapak Presiden kita Jokowi Dan kita doakan wakilnya Dan kita doakan semua menteri-menterinya Supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka Untuk meniti jalan yang lurus menuju Allah SWT Hada wallahu a'lamu sahab